Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 503, melanjutkan cerita sebelumnya, saat Tan Yun menampilkan tiga kekuatan magis dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dalam sekejap, ada suara keras dari formasi pedang Hong Meng, dan aliran udara membunuh menyelimuti Murong Han. Tapi melihat segala arah Murong Han dalam kehampaan, kekuatan kayu hijau seperti ular sanca raksasa, menonjol dari susunan pedang Hong Meng, terjalin seperti kilat untuk membentuk tangan raksasa terbuka dengan kekosongan yang retak. Tanpa peringatan, Murong Han dipegang di telapak tangannya. Kayu yang sangat kuat, Murong Han di tangan raksasa-raksasa itu terkejut. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Hancurkan untukku, empat kekuatan surga, kayu, air, dan api tubuh Murong Han meledak dan menghantam tangan raksasa itu. Tiba-tiba, tangan raksasa-raksasa yang dipegang erat-erat mulai membengkak. Setelah Murong Han mendapatkan kembali kebebasannya, dia memegang pedang terbang dan menari, dan cahaya pedang segera mengamuk, menghancurkan tangan raksasa-raksasa itu menjadi berkeping-keping. Kamu juga ingin berurusan dengan orang tua ini. Tan Yun, kamu hanya aneh, hahaha. Tawa ganas Murong Han tiba-tiba berhenti. Karena ketika dia memotong kayu yang patah dan keluar dari perangkap, jurang kematian Tan Yun, seperti titik cahaya hitam seperti sebutir beras, tiba-tiba naik dari atas kepala Murong Han dan berubah menjadi pusaran setinggi 100 ribu kaki, menelan dia. Pusaran air itu sehitam tinta dan sedalam jurang. Dalam pusaran seperti jurang, ada bila kematian tak berujung yang panjangnya ratusan kaki, dan kecepatan cahaya berputar untuk menelan Murong Han yang tidak bisa mengelak. Apa? Ah! Murong Han berteriak seperti babi. Meskipun dia mematahkan bila kematian yang keras dengan pedangnya, ada terlalu banyak bila kematian. Ratusan luka tulang tertinggal di tubuhnya yang menghindar, seolah-olah dia sedang disiksa. Meskipun Murong Han mengerikan, tapi untungnya dia melindungi titik-titik vital tanpa cedera fatal. Murong Han, yang telah melambat, memiliki kekuatan empat atribut di tubuhnya yang mengalir ke pedang terbang di tangan kanannya. Sambil menghindari pedang kematian, dia melindungi poin-poin penting dan menarikan pedang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, ratusan pedang kekuatan surgawi mekar dari jurang kematian. Dandang! Ratusan pedang kekuatan surga memotong dan menghancurkan bila kematian yang melonjak ke arahnya seperti gerombolan ikan di jurang maut, dan kemudian membombardir dinding jurang maut. Boom! Boom! Murong Han seperti hantu ganas yang bergegas keluar dari tangki darah. Wajahnya ganas. Ketika dia mengira cara Tan Yun telah dihancurkan oleh dirinya sendiri, adegan yang mengejutkannya terjadi lagi. Wow! Murong Han seperti hantu yang bergegas keluar dari tangki darah. Dia memiliki wajah yang menyeramkan. Ketika dia berpikir bahwa metode Tan Yun dihancurkan oleh dirinya sendiri, adegan yang mengejutkannya terjadi lagi. Murong Han, yang berada di gelombang ruang spasial, merasakan kekuatan mengikat yang kuat dari segala arah, yang memperlambat kecepatan bergeraknya sebesar 20%. Dengan cara ini, keuntungannya menjadi lebih cepat dari Tan Yun, Sen Su Bing dan Nangong Yu Qin menghilang. Tidak hanya itu, tetapi juga sedikit lebih lambat dari Tan Yun. Su Bing, Yu Qin, kamu dengan cepat memasuki gelombang ruang dan bertarung dengannya. Tan Yun berteriak sambil memegang teknik pembunuhan ilahi Hong Meng, melayang di langit di atas gelombang ruang. Pada saat ini, Murong Han ingin melarikan diri dari puluhan ribu mil ruang angkasa dan kemudian melakukan serangan balik, dan begitu Tan Yun berpikir, gelombang ruang bergerak bersamanya di kehampaan. Murong Han menemukan bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan Tan Yun menginginkan hasil ini. Jika aku tidak bisa melarikan diri, aku akan hancur. Murong Han akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan gelombang ruang. Shen Su Bing, yang menampilkan Alkitab Ruang Waktu, dan Namong Yu Qin, yang menampilkan formula pedang Hong Huang, telah memasuki gelombang ruang spasial dengan pedang dan bertarung dengan Murong Han bersama-sama. Kedua putri berkelahi dengan Murong Han dalam gelombang ruang. Meskipun mereka tidak terpengaruh sama sekali, Murong Han masih memimpin. Jika ini terus berlanjut, putri kedua akan mati paling lama. Waktu yang deras. Tan Yun memiliki ekspresi serius. Dalam kekosongan dalam formasi pedang Hong Meng, semburan waktu setebal 1.500 mil turun dari langit. Dengan kekosongan yang runtuh, itu meledak ke dalam gelombang ruang dan menelannya. Tiga orang dalam pertarungan sengit. Tan Yunai adalah penguasa formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Dengan satu pemikiran, Sen Subing dan Namong Yukin tidak bisa merasakan waktu yang tersapu. Sialan Tan Yun, apa kualifikasimu dan bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak atribut yang berbeda. Murong Han, dalam pertempuran sengit dengan kedua wanita, membuat raungan histeris. Tetapi melihat bahwa di bawah semburan waktu yang kejam, tubuh berdaging aslinya mulai memudar dengan kecepatan lambat. Engah. Namong Yukin mengambil kesempatan untuk melangkah, tubuh Miao Men muncul seperti hantu, muncul di sisi kiri Murong Han, dan memotongnya ke lehernya. Memanggil. Setelah Murong Han lolos dari pedang mematikan, tubuhnya yang berlumuran darah tiba-tiba bergerak ke kiri, menusuk dada Namong Yukin. Namong Yukin melangkah mundur ke udara. Ketika dia memegang pedang dengan tergesa-gesa, Sen Subing telah membunuh Murong Han dengan pedang. Tampaknya itu adalah rencana untuk mengepum dan menyelamatkan. Murong Han ingin membunuh Namong Yukin dengan luka serius, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia telah terluka, jika lukanya semakin parah, bahkan jika dia membunuh Namong Yukin, dia akan tetap dikepum dan dibunuh oleh Sen Subing dan Tan Yun. Dia telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun, dan akhirnya saya telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam eklosion. Dia tidak boleh mati. Setelah mengambil keputusan, Murong Han menyerah untuk membunuh Namong Yukin. Dia meraung, dan berusaha keras untuk membunuh Sen Subing. Dia telah menilai pada saat ini bahwa Namong Yukin tidak sekuat Sen Subing. Menurutnya, selama dia membunuh Sen Subing, dia tidak akan memiliki tekanan untuk berurusan dengan Tan Yun dan Namong Yukin. Tidak ada tekanan, benarkah? Jika dia tahu bahwa Tan Yun lebih kuat dari Sen Subing, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Murong Han menggunakan pedangnya untuk membunuh Sen Subing. Pedang itu rumit dan mematikan, dan Sen Subing merasa malu. Tan Yun, kau bajingan kecil telah melakukan segala yang mungkin, itu bagus. Kamu bisa menonton dan membunuh wanitamu. Murong Han mencibir berulang kali. Meskipun dia terluka, dia menjadi lebih berani dan lebih berani. Lakukan yang terbaik, bunuh wanitaku. Percayakan saja padamu bajingan tua. Tan Yun tertawa, dan kekuatan sebelas atribut di tubuhnya mengalir ke pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya. Pada saat ini, napas Tan Yun naik dengan liar, dan dia dengan cepat menerobos tingkat ke sembilan. Kesempurnaan agung domain ilahi, itu tidak berhenti sampai tingkat ketiga eklosion. Jelas Tan Yun menggunakan seni pedang ilahi Hong Meng, dan napasnya melonjak liar. Merasakan napas Tan Yun, Murong Han benar-benar kacau. Subing, Yu Kin, dan Murong Han telah terluka. Setelah pertempuran sengit dengan singa naga emas dan Moer, dia bertarung lagi bersama trio Tan Yun. Sampai sekarang, kekuatannya telah menurun dari puncaknya. Tan Yun berkata kepada putri kedua, kamu dengan cepat melarikan diri dari kedua sisi. Setelah kamu membawaku untuk menyerangnya, kita akan membunuhnya bersama. Setelah mendengar pidato itu, Sen Subing berhenti berkelahi dengan Murong Han dan melakukan langkah ajaib ruang dan waktu, lalu berbalik dan melarikan diri dari arus waktu dan gelombang ruang. Namong Yu Kin, yang bersiap untuk membunuh punggung Murong Han, segera berbalik dan melewati arus waktu dan gelombang ruang. Apakah kamu tidak ingin membunuh orang tua ini? Jangan lari! Murong Han sangat marah dan tersenyum. Matanya yang berlumpur mengungkapkan sentuhan licik. Dia tiba-tiba bangkit dari gelombang ruang dan menggambar busur besar di kehampaan. Setelah melewati arus waktu, kecepatannya melonjak dan membunuh Tan Yun. Bajingan Tan Yun, apakah kamu pikir kamu adalah lawan lama dengan menggunakan teknik rahasiamu untuk menaikkan nafas ke tiga tingkat eklosion? Kau orang pintar yang melebih-lebihkan kekuatannya. Aku akan membuatmu frustrasi dan membalaskan dendam cucu kuning Kang. Mencium pidato itu, mata Tan Yun berbinar dengan kilau haus darah. Siapa yang pintar, kamu akan segera mengerti. Setelah berpidato, Tan Yun berteriak, Hong Meng membunuh dewa. Tiba-tiba, Tan Yun mengangkat pedang pembunuh Hong Meng dan mengayunkan pedang ke arah Murong Han yang bergegas ke langit. Dia menunjukkan kekuatan sihir pamungkas dari formula pedang sihir pembunuh Hong Meng. Ini juga merupakan kekuatan sihir keempat dan paling kuat dari formula pedang. Menusuk. Merengekkan. Tiba-tiba, bayangan pedang Hong Meng seribu sang yang berisi kekuatan 11 atribut menghancurkan kekosongan 20 ribu mil di langit sambil menangis, dan menebas ke arah Murong Han dari bawah ke atas. Kecepatan telah meningkat 3 kali lipat dalam susunan pedang surgawi Hong Meng tu. Dan Tan Yun menggunakan pedang pembunuh Hong Meng untuk menunjukkan kekuatan sihirnya. Setelah Hong Meng membunuh dewa, kekuatan-kekuatan sihir ini menjadi semakin kuat. Pedang yang sangat cepat, pedang yang sangat kuat. Murong Han terkejut, dan kemudian berkata dengan penuh arogansi, dari bau pedang, pedang ini memang kuat, tetapi masih tidak dapat bersaing dengan orang tua ini. Tidak ada keraguan bahwa Murong Han adalah orang yang kuat. Dari nafas pedang Tan Yun, dia yakin pedang itu tidak bisa menyaingi dirinya sendiri. Selain itu, Murong Han tahu bahwa kecepatan pedang yang ditebaskan ke arahnya tidak dapat dihindari. Tidak peduli apakah pedang ini kuat atau tidak, saya harus melawannya. Hancurkan ke yang lama, Murong Han naik ke langit tanpa rasa takut, dan mengayunkan pedangnya yang paling kuat. Ledakan. Murong Han mengayunkan pedangnya, dan kekosongan itu segera runtuh, dan cahaya pedang terang sepanjang 3000 meter menebas ke arah cahaya pedang berkabut Hong Meng. Pedangnya mengandung dominasi emas, keuletan kayu, luasnya air, dan kekuatan api. Ledakan. Kedua pedang itu saling memukul dan meledak menjadi suara keras. Di mata Murong Han yang luar biasa, dia jelas merasa bahwa ketika bayangan pedang Hong Meng milik Tan Yun bertemu dengan 3000 pedang sang miliknya, nafas yang kuat meledak. Dia menyadari bahwa nafas bayangan pedang Hong Meng yang dia rasakan sebelumnya bukanlah kekuatan sebenarnya dari bayangan pedang Hong Meng. Wah, wah, wah. Pada saat berikutnya, setelah bayangan pedang Hong Meng mengalahkan pedang 3000 Zhang dengan momentum besar, momentum itu masih terputus di kepala Murong Han yang tak terhindarkan. Su, Ho. Murong Han terkejut. Dia berteriak, memegang pedang di tangan kirinya dan gagang di tangan kanannya, memegang pedang terbang tinggi-tinggi untuk memblokir. Ledakan. Ledakan. Dalam suara keras dan jelas pertama, pedang berkabut memotong bilah yang dipegang tinggi oleh Murong Han. Tiba-tiba, Murong Han tidak bisa memegang pedang di tangan kirinya. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan kedua jari tangan kirinya terpotong oleh pedang. Dalam suara tepukan tumpul kedua, bilahnya tidak tahan dengan benturan besar dan mengenai kepala Murong Han. Uff! Murong Han mengeluarkan seteguk darah dan merasa bahwa langit berputar, kulit kepalanya meledak untuk mengungkapkan tengkorak yang padat, dan jejak retakan muncul di tengkorak. Dan ada darah di mata, telinga, dan hidungnya. Pada pandangan pertama, itu terlihat menakutkan. Su Bing dan Yukin pergi bersama. Langkah ilahi Hong Meng. Tan Yun mengambil langkah di udara di bawah, bergegas ke gelombang ruang dalam sekejap, muncul di atas kepala Murong Han, dan menebas Murong Han dengan pedang. Ah! Murong Han mengalami sakit kepala yang membelah, dan ketika dia menghindar ke samping, seluruh telinga kiri dan lengan kirinya terpotong dalam semprotan darah. Orang tua itu berkelahi denganmu. Murong Han mengguncang jantungnya, tubuhnya tiba-tiba bergerak beberapa kaki, dan tangan kanannya memegang pedang untuk menembus dada kanan Tan Yun. Dalam gelombang ruang, kamu tidak secepat Lao Su. Kamu masih terluka parah. Apa yang bisa kamu lawan dengan Lao Su? Tan Yun menguraikan lengkungan di sudut mulutnya. Sambil menggerakkan satu kaki ke kiri dalam gelombang ruang, tangan kanannya tiba-tiba terentang dan meraih pergelangan tangan kanan Murong Han memegang pedang seperti kilat. Pergi ke neraka, Tan Yun. Murong Han meraung, pisau terbang keluar dari mulutnya dan meledak ke tenggorokan Tan Yun. Apa? Dengan meringis, di mata Murong Han yang ketakutan, senjata abadi tingkat rendahnya tidak menembus tenggorokan Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu manusia? Murong Han meraung dengan punggung dingin, mengapa tubuhmu begitu keras? Hal-hal lama, kamu bisa menjadi dewa, aku tidak keberatan. Tan Yun mencibir, lehernya bergetar, dan di mata Murong Han yang bergejolak, pisau terbangnya dihancurkan oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mencengkeram pergelangan tangan kanan Murong Han yang memegang pedang dengan tangan kanannya, dan menariknya dengan keras. Murong Han berteriak, merobek seluruh lengannya tiba-tiba. Tidak, ah! Murong Han, yang kehilangan tangannya, mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Dia berbalik dan terbang ke kiri dengan putus asa, mencoba melarikan diri dari gelombang ruang. Wash! Namong Yukin memegang pedang primordial, melewati sisi Murong Han dengan dingin, dan mengayunkan pedang ke pinggang Murong Han. Kaki tua, Murong Han melompat ke langit dan tidak bisa menghindar, dan kedua lututnya dipotong oleh pedang. Kedua anggota badan yang tersisa menyemburkan darah dan terbang menjauh dari tubuh. Engah! Sen Subing berkedip di udara dan muncul di belakang Murong Han dalam sekejap. Bilah tajam sebening kristal dengan gumpalan darah menembus punggung Murong Han dan keluar dari dadanya menuju jantung. Wah! Wah! Murong Han menyemprotkan tiga suap darah berturut-turut, dan jatuh bergoyang ke dalam kehampaan, meraung ke langit, bahkan jika lelaki tua ini akan mati, dia harus menarik kalian bertiga kembali. Semua mati dengan yang lama. Begitu kata-kata Murong Han jatuh, fitur wajahnya berubah dan seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat. Tidak baik, Tan Yun terkejut, Yukin, Subing, dia ingin meledakkan kolam spiritual, kalian terbang ke arahku. Dengan itu, ukuran Tan Yun melonjak 200 kaki dan terbang ke putri kedua. Wajah putri kedua berubah dan terbang di depan Tan Yun. Tan Yun membuka tangan kirinya dan memegang Namong Yukin di telapak tangannya. Dengan tangan kanannya, dia memegang Sen Subing di telapak tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melakukan langkah ilahi Hong Meng. Setelah mengangkat formasi pedang Hong Meng Tu, seluruh kepala Murong Han meledak ketika dia baru saja melarikan diri ribuan mil dari kehampaan di utara. Ledakan tingkat 3 alam eklosion, kekuatannya sebanding dengan pukulan penuh dari tingkat 6 eklosion. Bagaimana Tan Yun tidak takut? Dari langit yang luas, pemandangan yang mengejutkan terjadi.